Pemirsa setelah memberikan bantuan Dumi Sake di Tebo, Gubernur Jambel Haris langsung bergerak ke Bumi Langkah Serentak Limbaise Ayun untuk menyerahkan bantuan Dumi Sake kepada warga Bungo. Sebanyak 1.061 siswa SLB, SMK dan SMK kurang mampu di Kabupaten Bungo dan Tebo terima bantuan Dumi Sake pendidikan dari Gubernur Jambel Haris. Penyerahan bantuan Dumi Sake oleh Gubernur Jambel Haris untuk keluarga Bumi Langkah Serentak Limbaise Ayun ini berlangsung di SMK Negeri 1 Bungo, Kamis 5 September 2024. Penyerahan Dumi Sake ini juga dihadiri oleh Bupati Pukumasuri. Untuk Kabupaten Bungo tahun 2024 ini, jumlah penerima bantuan Dumi Sake pendidikan berjumlah 590 orang, dengan rinciannya siswa SLB 30 orang. SMA 309 orang, dan siswa SMK 251 orang. Gubernur Jambel Haris mengatakan, Dumi Sake bantuan pendidikan yang diberikan adalah bentuk kehadiran pemerintah di tengah siswa tidak mampu agar mendapatkan pendidikan yang layak. Yang hari ini kita akan berikan. Tentu Pak Parti kami hormati, bagaimana bisa setelah tahunnya, kita memberikan bantuan-bantuan ini dari mulai bendah rumah. Bendah rumah juga cukup banyak di Bungo tahun ini. Kemudian juga bantuan Dumi Sake bintang pendidikan. Ini berupa seragam sekolah lengkap, buku, tas, dan sebagainya. Sepatu ini kami berikan pada hari ini. Juga bantuan berupa anak-anak SDLP. Yang bantuan... Rian Chen Chen, Jik TV, melaporkan.